Sekarang masuk pada halaman 14 task 4 Nah ini adalah bermain, mari kita bermain bagian A nya Apa permainannya? Pergilah berkeliling kelas dan tanyakan pertanyaan untuk menanyakan siapa yang Ya maksudnya siapa orangnya ya Guru kamu akan memberikan kamu sebuah contoh Tulislah nama-nama dari nama-nama orang yang disampaikan oleh teman kamu itu Di dalam masing-masing kota Tanyakan, tanyakan juga as well ini juga ya Tanyakan juga alasan, alasan-alasannya Maksudnya alasan kenapa dia memfavoritkan itu Memfavoritkan atau menjadi penggemar orang yang disebutkan tadi Menggunakan pertanyaan-pertanyaan kata-kata why dan how Nah kamu bisa menggunakan yang berikut ini Ya kata-katanya ini ya Untuk memulai percakapan kamu ketika pergi berkeliling ruangan Nah ini dia percakapannya Hai, hello siapa favorit, atlet Indonesia favorit kamu? Kenapa kamu menyukainya? Terima kasih Nah mungkin ini template-nya bisa kalian pergunakan ya Atau bisa juga kalau tidak Indonesia mungkin Siapa anak, siapa yang kamu favoritkan? Misalnya tidak atlet saja Atau kalau ini, kalau ini kan ya ini atlet semuanya ya Atau mungkin kalau tidak Indonesian atlet Siapa favorit, atlet Indonesia, atlet favorit kamu? Nah seperti itu Kenapa kamu menyukainya? Nah jadi kalian berkeliling Temukan orang yang menjadi penggemar dari Nah ini dia Muhammad Salah Grace Shapoli Valentino Rossi Ini atlet semuanya ya Lalu Muhammad Zuhri Lionel Messi Lebron James Jonathan Christie Muhammad Ali Michael Jordan Nah saya tanya kepada mereka Siapa yang menjadi atlet favorit mereka? Apakah ada di masing-masing di kota ini Kemudian Apa alasannya? Nah itu dia Kemudian tandai Misalnya ada Muhammad Salah satu Tandai ini satu Garis Kasih garis disini ya Kasih garis Kemudian ada yang Lalu Muhammad Zuhri Beri juga garis disini Kemudian Muhammad Salah Garis dua Satu Kasih satu lagi garis Nah itu dia Sehingga bisa Siapa yang Kita mengetahui Siapa yang Paling banyak Ya Paling banyak Penggemarnya Di kelas kalian itu Kemudian Bagikan hasilnya itu Nah Bagikan Temuan kamu itu Bagikan temuan kamu itu Dari aktivitas ini Yang mana Mana atlet yang paling populer Nah jadi diantara yang Berapa ini Satu dua tiga Dari sembilan orang ini Siapa yang paling populer Yang mana Atlet mana yang kurang populer Kenapa Demikian Jawab Jelaskan jawaban kamu itu Nah mungkin karena Tidak populernya itu Mungkin karena kurang prestasinya ya Atau kurang Terekspos di televisi Atau mungkin bisa juga Teman-teman kamu sekelas itu Tidak ada yang Menyukai Olahraga Bisa jadi Itu Macam-macam jawabannya nanti Tergantung dari Alasan Ya Alasan kamu Menyukainya Ya Nah itu dia Untuk kali ini Halaman 14 Tahas 4 Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like Sampai jumpa Terima kasih telah menonton